Usai kenaikan harga BBM, sejumlah penimbun BBM ditangkap. 450 liter solar berhasil disita dari dua pelaku di Majalengka. Modus yang dilakukan keduanya adalah dengan cara membeli BBM jenis solar dan menyimpannya, kemudian menjual dengan harga lebih tinggi. Itilah BBM jenis solar yang berhasil disita aparat sub-tres Krimpolres Majalengka pada Senin pagi di rumah salah satu tersangka di kampung Malompong, desa Sukasari, kejamatan Cikijing, Majalengka. 450 liter solar disimpan dalam sejumlah tong. Modus pelaku adalah dengan cara membeli BBM solar bersubsidi, kemudian dibawa ke tempat penampungan dan dijual dengan harga solar industri yang lebih tinggi. Aksi penimbunan diperkirakan dilakukan dua pelaku selama satu tahun belakangan. Kini keduanya menekam di ruang tahanan Polres Majalengka dan akan dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Aksi penimbunan BBM bersubsidi juga dilakukan seorang ASN di Dinas Perdagangan Kudus, Jawa Tengah. Didukuh Bae Pondok, desa Bae Kecamatan Bae Kudus inilah tempat penyalahgunaan BBM solar bersubsidi. Barang bukti 12 ton solar disimpan dalam 17 buah tandon air dan telah diberi garis polisi. Soeharto, Kepala Dusun 3 RW3 Dukuh Bae Pondok menjelaskan, warga sekitar tidak mengetahui adanya penimbunan solar tersebut. Pasalnya, warga sekitar tidak melihat aktivitas mencurigakan. Pemilik kudang diketahui bernama Suli Yono yang disewakan kepada salah satu ASN di Kudus berinisial AWI. Kasat Raskrim Polres Kudus Senin Sore menjelaskan, aksi penimbunan sudah berlangsung 6 bulan terakhir dan mulai terendus polisi sejak 18 Agustus dengan 3 pelaku. AWI, salah satu pelaku bekerja sebagai staff di Dinas Perdagangan Kudus, merupakan otak penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Pelaku mengambil solar dari sejumlah SPBU di Kudus dengan mobil, lalu ditampung ke dalam tandon air untuk dijual ke industri. Aparat Kepolisian Resort Lombok Barat mengamankan sebuah truk yang dilaporkan oleh warga akan melakukan aksi penimbunan BBM di sebuah SPBU di wilayah meninting Kabupaten Lombok Barat yang terjadi 31 Agustus lalu. Truk telah dimodifikasi dengan memasang tangki BBM yang ditutup terpal. Warga curiga melihat pengisian BBM ke tangki, namun terdapat selang yang berbeda. Polisi meminta warga untuk melapor jika melihat adanya aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan BBM. Tim Liputan CNN Indonesia Pesawat latih jenis Cessna yang mendarat darurat setelah diduga mengalami gangguan mesin hingga selasa pagi masih berada di kawasan pantai Ngagelan, Taman Nasional Alaspurwa, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk sementara, pesawat ditarik menjauh dari bibir pantai agar tidak hanyut. Pesawat jenis Cessna mirip Akademi Penerbangan Indonesia AIP ini mendarat darurat di kawasan Taman Nasional Alaspurwa, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Pesawat latih ini bermuatan dua orang kru yang merupakan taruna penerbangan. Mereka langsung ditolong oleh petugas pantai dan polisi. Beruntung kedua korban dalam keadaan selamat dan langsung diberi pertolongan oleh kapol seks tempat. Hingga selasa pagi, pesawat latih jenis Cessna ini masih berada di kawasan pantai Ngagelan. Agar tidak terbawa ombak pantai, pesawat ini sebelumnya dievakuasi oleh petugas dengan ditarik tali agar posisinya lebih berada di daratan pantai. Di gerobogan Jawa Tengah, sembilan siswa SD keracunan usai makan permen serbuk. Polisi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari penjual permen. Sembilan siswa sekolah dasar ini mengalami gejala keracunan seperti muntah dan kepala pusing usai memakan jajanan permen salju yang dijual pedagang keliling pada Senin siang. Kondisi para korban kemudian berangsur membaik dan diperbolehkan pulang pihak puskesmas. Sementara itu kepada polisi, pedagang mengaku sudah sepekan terakhir menjual permen salju yang ia beli dari toko bersamaan mainan anak-anak untuk dijual keliling di sekolah. Kepolisian juga menguji sampel permen salju di Laboratorium Dinas Kesehatan Gerobogan. Dari penyelidikan awal, permen salju ini tidak terdaftar BPOM dan tidak tertera tanggal kadar luarsa. Sementara itu penemuan sebuah kapal di pesisir Pantai Tenda, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Landu, Kabupaten Sumba Timur, menggegerkan warga. Pasalnya, satu dari lima penumpang kapal yang terdampar ini sudah tidak bernyawa dan satu lainnya dalam keadaan kritis. Diketahui para korban adalah warga Kabupaten Timur Utara yang dinyatakan hilang dalam sebuah kecelakaan pada 28 Agustus lalu. Dua hari setelah kecelakaan, Tim Sar yang bertugas mengaku masih dapat berkomunikasi dengan para korban melalui telepon seluler. Tim Sar sempat melakukan pencarian posisi kapal berdasarkan petunjuk dari korban, namun tidak membuahkan hasil hingga komunikasi terputus total. Kakansar kelas A Kupang, Iputu Sudayana mengatakan, dalam ketidakpastian informasi itu, proses pencarian selanjutnya dilakukan dengan mengacu pada informasi mistis yang diperoleh pihak keluarga melalui ritual adat. Sayangnya, hingga tujuh hari pencarian yang didukung teknologi radar dan satelit itu tidak kunjung membuahkan hasil. Para korban akhirnya justru ditemukan oleh warga. 170 mil dari lokasi pencarian Tim Sar. Kini mereka sedang menjalani perawatan dan korban meninggal sudah dikembalikan ke pihak keluarga.